Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya Nurah Isah akan menjelaskan sedikit materi tentang elemen of interface, bagian usability, dan visualization Di bagian usability setiap kategori yang terdapat di dalam aplikasi Lazada telah dibuat dengan sederhana jadi para pengguna dapat menggunakannya dengan mudah, selain itu tersedianya customer care dengan pilihan posat bantuan, memungkinkan user mendapat jawaban dari pertanyaan mengenai aplikasi tersebut yang kedua ada visualization secara tampilan aplikasi ini cukup nyaman untuk ditatap dalam waktu yang cukup lama, dengan warna putih di sebagian besar layar yang berfungsi untuk memfokuskan user terhadap tulisan atau gambar yang ditampilkan oleh website atau aplikasi Lazada disini saya akan menjelaskan dua elemen of interface dari Lazada yang functionality dan accessibility functionality sendiri Lazada telah mempersiapkan berbagai fasilitas kepada pelanggannya di antaranya dapat dikembalikannya produk dalam 15 hari 15 hari bila pelanggan tidak puas dengan produk yang diterima fasilitas lainnya disediakannya jasa pengiriman produk dalam waktu 1 hari yang diberi nama next day delivery wow selanjutnya accessibility Lazada sangat mudah diakses dapat diakses melalui browser dan juga aplikasi Lazada yang disediakan khusus untuk diakses melalui smartphone kalian disini saya akan menjelaskan mengenai daya guna heuristik pada website Lazada yang pertama dialog yang sederhana dan alami menurut saya tampilan halaman pertama dari Lazada ini user interface-nya sudah cukup menarik dengan gabungan warna orange, umu, dan putih akan tetapi terkesan lebih meriah penempatan kolom pencarian pun sudah tepat berada di halaman utama sehingga lebih memudahkan pengguna web ini juga menyediakan kolom kategori produk sehingga lebih terstruktur ada pula menu daftar dan login promo terdapat di halaman utama dan ketika pengguna melakukan scroll maka otomatis menu dan logo akan hilang sehingga membuat desain layar lebih ringkas dan terdapat pula informasi berupa metode pembayaran dan jasa pengiriman menurut saya informasi ini sangat diperlukan bagi pengguna akan tetapi terlalu banyak gambar yang mengganggu aktivitas pengguna kemudian yang kedua berbicara dengan bahasa pengguna menurut saya pada website Lazada ini bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi sedikit kurang efektif dan membingungkan bagi para pengguna yang awam karena menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti di menu menjadi seller dan menu kategori sebaiknya jika menggunakan salah satu bahasa saja agar lebih mudah dipahami oleh pengguna disini saya akan menjelaskan tentang daya guna heuristik pada website Lazada yang pertama ada mengurangi beban ingatan user sistem menyediakan menu aplikasi yang mudah pengguna dapat melakukan navigasi melalui menu drop down pada masing-masing kategori nah kategori yang dimaksud ini ada banyak sekali macamnya contohnya seperti peralatan elektronik aksesoris elektronik fashion wanita fashion pria jam tas dan lain-lain nah menu yang ada membuat pengguna lebih nyaman untuk memilih kategori yang sesuai dengan keinginannya kemudian kedua ada konsisten desain aplikasi Lazada dibuat secara minimalis dan tidak menempatkan banyak menu yang tidak dibutuhkan sehingga pengguna dapat segera memahami keberadaan dan menu yang sedang dipilih saya akan menjelaskan materi tentang daya guna heuristik yaitu sistem timbal balik atau feedback yang informatif pada saat user login dan memasukkan nomor telpon dan kata sandi lalu user mengeklik masuk secara visual yaitu dapat dilihat muncul pemberitahuan yaitu sebuah tulisan bahwa user telah salah memasukkan nama dan kata sandi contohnya dapat dilihat pada gambar di samping selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daya guna heuristik yaitu jalan keluar yang jelas atau izin pembatalan aksi solusi menghindari user terperangkap dalam tampilan tampilan yang tidak diinginkan contohnya pada website Lazada terdapat user yang ingin melakukan sebuah pembelian produk atau barang dari opsi dan pembuat aksi dalam memesan suatu produk atau barang aktivitas itu dapat dibatalkan atau kembali ke kondisi sebelumnya dengan mudah jika mereka melakukan kesalahan mereka dapat membatalkan aksinya dalam proses pembelian ini adalah contoh hasil screenshot pada website Lazada saya akan menjelaskan nomor 7 yaitu jalan pintas atau shortcut nomor 1 demi kemudahan dan kecepatan interaksi di dalam menggunakan suatu sistem maka sudah seharusnya bila tersedia shortcut yang kedua berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah dan cepat nomor 3 jalan pintas yang sering digunakan adalah seperti aplikasi yang tersedia di desktop nomor 8 pesan-pesan kesalahan yang baik nomor 1 menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan nomor 2 terdapat 4 peraturan yang harus diikuti yaitu 1 pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami nomor 2 pesan kesalahan yang disampaikan bersifat khusus nomor 3 pesan yang disampaikan sebaiknya menyediakan cadangan penyelesaian atas kesalahan nomor 4 penyampaian kesalahan dilakukan secara sopan terima kasih saya akan menjelaskan poin ke-9 dan ke-10 poin 9 yaitu mencegah kesalahan di Lazada sebagai aplikasi belanja online terpopuler di Indonesia seharusnya mampu untuk menghindari kesalahan seperti dalam hal pembayaran sering kali kita mendapatkan error dalam melakukan pembayaran di aplikasi Lazada nah pada poin ke-10 ini ada bantuan dan dokumentasi cara mengatasi error pada akun Lazada saat ingin melakukan pembayaran yang pertama lockout akun Lazada hal pertama yang bisa kita coba yaitu lockout akun kalian dari Lazada jika perlu silahkan hapus juga data aplikasi Lazadanya setelah lockout dan menghapus data aplikasi Lazada kita bisa login kembali nah untuk lockout dari akun Lazada hal pertama yang kita lakukan yaitu buka aplikasi Lazada kemudian pilih menu akun pilih pengaturan dan klik lockout cara yang kedua login melalui website untuk cara ini bisa dijamin berhasil jika lewat aplikasi Lazada tidak bisa karena muncul peringatan atau error terus kita bisa mencoba melanjutkan proses pembayaran lewat browser saja cara yang ketiga yaitu ubah sedikit alamat penerima dan nama penerima serta ganti nomor hp penerima berikutnya kita bisa mencoba sedikit mengubah sedikit alamat nama penerima serta mengganti nomor penerima untuk cara ini bisa kita coba di aplikasi Lazada terlebih dahulu jika masih tidak bisa kita bisa mencobanya lewat browser cara yang keempat yaitu login di perangkat lainnya jadi cara yang terakhir yaitu silahkan login akun Lazada kalian baik di aplikasi atau website namun menggunakan hp lain bukan hp yang tadi mungkin saja ip dari hp tadi sudah diblok oleh pihak Lazada jadi tidak bisa melakukan proses pembayaran nah itu tadi beberapa cara untuk mengatasi error pada pembayaran akun Lazada sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati